Yayasan Pondok Pesantren Sunan Derajat Banjaranyar Paciran Labongan Menerima Pendaftaran Siswa Baru Tahun Pelajaran 2023-2024 Jenjang Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Al-Mu'awana Madrasah Sanawit Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Madrasah Aliyah Jurusan IPS IPA Bahasa dan Jurusan Agama Serta Tahfid Quran SMK Sunan Derajat Dengan Kompetensi Keahlian Teknik Permesinan Teknik Kendaraan Ringan Teknik Elektronika Industri Teknik Komputer dan Jaringan Multimedia Teknik Gambar Bangunan Pemasaran Akuntansi Busana Butik Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura Nautika Kapal Penangkap Ikan Serta Teknik Sebeda Motor Pendaftaran Sampai Tanggal 13 Juli 2023 Bersama Pondok Pesantril Sunan Derajat Mengejar Prestasi Meraih Masa Depan Gemilang Membangun Kebahagiaan Dunia Akhiran Sampai Tanggal 13 Juli 2023 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 Sampai Tanggal 13 Juli 2022 Ya Musa Ya Musa Ya Musa 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 wong sing ngapi imarang wong tua lorone wakakani panulayani mani ingingsun tapi karaku gak nurut dari nabi musa lagi tapi mbak wong tua lorone nurut bagaimana katap tuang koron nulis ingingsun duing man baron ewang kang ngabukti ewang kang kelakuan api sapa ini wong sing api karu bapak ibu e tapi mbeling itu termasuk wong api lakon itu kasarannya zaman nabi musa apa mana katanya ono rukun bapak ibu e ngapi pak nipuk ini nang kelakuan api bukan main wong manutai sama baroku mbak kusimani ingingsun ingingsun nabi musa wakako lanwani man wadidai wong tua lorone man katap tu mongko nulis ingingsun di eman akone wong kang oloh kelakuan ini akone maknolo juhani wong tua lorone kabe oloh kelakuan ini siapa ini wong sing kelakuan ini api tapi lu ngelarak nanti ini pak nipuk ini termasuk wong nakal ibu ibadai gentur ngapal badu e kagian sujud tapi ngelarak nanti ini pak nipuk ini nroko pangguna ini wong guna tekasarannya ini perintah agomo kalau saya rukun karupak ini kukun karimbuk ini ngocon denger abie kelakuan ini pak monggudak disyot wikusya Allah wakilalan dendawa kan lama dahola narikannya melebuso ke Yaakub Nabi Yaakub alai Yusuf yang ngata Nabi Yusuf alaihi masalam Nabi Yusuf jadi rojo nopo di Mesir Nabi Yaakub waktu itu saya jadi orang asor Nabi Yaakub si jeneng dino eh dipanggil Nabi Yusuf lam yakum lahu kalau Nabi Yusuf jadi rojo Nabi Yusuf saya orang asor karena itu Nabi Yusuf Nabi Yusuf di cekal di colong mbarek penggede-penggede yang cilik diramu dipek yang cilik itu Nabi Yaakub keelangan Nabi Yusuf sampai gak turut-turut yang bilang tahun susah keelangan Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf tadi rojo bagaimana diangkat yang nyolong ke rojo rojo ganti anak Nabi Yusuf diangkat jadi anak jadi rojo Nabi Yaakub teko kita bagaimana lo Nabi Yusuf gak wani gak gelap ngadek rupanya teko aku rojo meletih sedoan bagaimana fa'awhamu ke pariwahi sopuk Allah ilaih marah Nabi Yusuf pariwahi atata adum antaku diabih atata adum antaku ono rumong so rumong so rumong so penak geng si apa si penak antaku ngadek si diabih kemarin Bapak si apa pecah wong kebe terus ngur mak muliak no ini muliak no gak penak perasaan ini rumong so asor patah tapi mak adum mak nam muliak ini mak bahasa indonesia apa ya perasaan perasaan rumong so asor nikmak no caro jauh ini ono rumong so asor si eh Yusuf Bapak mu teko wong asor kan jadi rojo rumong asor awak mu apa ngadek keren ngur madi Bapak mu gak ngadek rojo langsung diwalah nunggu seti Allah jam letih kan Yusuf Bapak mu teko jadi wong asor teko ini kan gak ngadek ini li abika makrono Bapak waizati demi keagungan Inksun wajalah keagungan Inksun la akhraju min sulbika orang bakal ngetokno Inksun min sulbika turun turun nabi anak turun gak bakal nonsing jadi Nabi kukun meletih ini gak ngormatin bapak mu senajan bapak ini kukung asor nabi suks jadi rojo kata-kata kata diperdaman lah akhraju min sulbika nabi yang meletih anak turun gak harus jadi orang mulia nilasor nilasor jadi orang mulia juga meletih itu ini jadi penggede jadi camat bupati pemeletih disat anak turun anak turun jadi orang penggede ini gak jadi anak turun jadi orang mulia itu ramah tamah khususnya yang bapak ini kala rasulullah sallallahu alaihi wassalam ma'ala ahad yang orang itu yang mengatasi orang suji tidak aroda nani kani ngarep no ahad ayah tak sodak yang sedekah ahad tidak bisa tak kalau sedekah ayah jala yang datik no so ahad ayah ajak Allah yang sodak di walidah orang tua loruni ahad tidak karena nalikannya ada walidah ikum muslim ini islam karuni jadi rungok ada nabi lagi rungok lambung pejiran kasaran gambar sampai kapan ada pak mbok khususnya ini wismati kututi sedekah iya arah tak ayat sodak kubi sodak ayat alih walidah ini sedekah juga kanku sampeyan juga kanku anak sama sedekah kanku pak nimbok ini jadi pak nimbok ini kejelas wismati nimbaki jolali samp ini gitu eh disedekah no itu kono semen ben anak majid ngomong ya Allah kalau sedekah semen kanku bapak kulo sempun sedo kanku ibu kulo sempun sedo apa mana durung mati sedekah kanku pak nimbok asal 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 pak pak islam islam hasil islam disekah asal asal arti terebas asal 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 walijai tapi yang sampai tetap oleh ganjaran ini yang paling penting sampai nyelamati pak ini mbak ini semis mati untuk durung mati sedekah kanku pak ini mbak ini pak ini mbak ini oleh ganjaran tapi sampai tetap oleh ganjaran dobel malian min kue ini ayang kuso sangat tempat yang itu kurang min ujuri maso ganjaran walijai opo sayon sui juju ganjaran ini podo sedekah satus pak ini oleh satus buk ini satus sammen oleh satus malah tadi telung atus jadi sedekah kanku sammen tak berat ini oleh satus lagi ini diperbandingan ini nudono coranya tadi ngunagumu islam noto sampai kayak gini gila ini tatanan agumu islam supaya cikak medites tengah mati lalipak nimbok ini gak disedekahi itu dikias-kiasnya jangan koranya ngomong-ngona terusnya diwet-wetat menungso menungso maksudnya dikias-kiasnya sampai kaya opo akal digunaknya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton